Nama Santi Cazorla mungkin tidak asing lagi bagi para Gunners yang sudah lama mengikuti perkembangan dari Arsenal. Dia bergabung dengan Arsenal pada bulan Agustus 2012 ketika Arsenal masih diarsiteki oleh Arsene Wenger. Cazorla memperkuat timna Spanyol sebanyak 45 kali dan merupakan anggota tim yang menjuarai Piala Eropa 2008 dan Piala Eropa 2012. Gelandang serang yang mampu bermain di kedua sisi sayap ini absen saat Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan karena cedera. Cazorla yang merupakan pemain terbaik Spanyol 2007 meninggalkan Villarreal untuk bergabung dengan Malaga. Berkat pengaruh dia, Malaga dapat menyelesaikan musim dengan menduduki peringkat keempat untuk mendapat hak menjalani pertandingan playoff Liga Champions pada saat itu. Namun, dengan para pemain klub yang berasal dari Qatar sedang mengalami masalah-masalah keuangan, akhirnya dia dijual ke Arsenal. Di awal bergabung dengan Arsenal, dia berhasil membawa Arsenal bersaing di papan atas Liga Inggris. Namun, karirnya di Arsenal mulai redup ketika masalah cedera menghantuinya. Cazorla akhirnya pergi pada tahun 2018 dan di musim-musim berikutnya susah menemukan pemain yang memiliki karakter seperti dia. Kini, penggemar Arsenal mulai menemukan pemain dengan model seperti Cazorla. Dia adalah gelandang Arsenal Martin Odegaard. Di musim ini, Odegaard menjadi seorang pengatur serangan sekaligus gelandang yang rajin perihal menyumbangkan gol dan asis. Hadirnya Odegaard memang mampu membuat The Gunners banyak menciptakan peluang berbahaya. Serangan-serangan Arsenal yang melempem sudah terlihat kembali agresif di musim ini. Cairnya aliran serangan Arsenal yang dipimpin oleh Odegaard dapat menjadi model The Gunners untuk meraih hasil positif di laga-laga penting. Kemampuan Odegaard tak hanya soal menciptakan peluang ataupun memperlancar serangan Arsenal. Pemain asal Norwegia tersebut juga memiliki akurasi tendangan yang sangat baik. Gol free kick-nya saat The Gunners mengalahkan Burnley adalah bukti nyata. Ia juga menjadi pemain utama Arsenal untuk mengambil bola set pierce dan corner kick. Hal lainnya yang membuat pemain berusia 23 tahun spesial adalah kemampuannya. Yang dapat bermain di beberapa posisi di area sentral. Kelebihan Odegaard yang tak dimiliki gelandang The Gunners lainnya adalah kemampuannya menemukan ruang di lini tengah dan pertahanan lawan. Odegaard juga mempunyai kemampuan teknis untuk mengirip umpan terobosan dengan bola chip. Teknik tersebut dapat membuka ruang sempit yang ada di pertahanan lawan. Kemampuannya tersebut sangat membantu para penyerang Arsenal khususnya ketika sudah berada di area sepertiga akhir lawan. Itu juga menjadi salah satu alasan mengapa sejak adanya Odegaard, Arsenal mampu menciptakan peluang yang lebih banyak. Kemudian Odegaard juga bisa bermain dengan bagus saat dirinya berada dalam tekanan. Pengambilan keputusannya dalam berlari dan kepekaan posisinya berada di level yang tinggi. Dengan kemampuan seperti itu, membuat Odegaard tak ingin main-main bersama Arsenal. Ia memiliki tujuan untuk membawa The Gunners berada di posisi yang seharusnya. Kini, Arsenal telah menemukan maestro pegantikan Zorla. Dan berkat magis Odegaard, Arsenal saat ini berada di posisi keempat Liga Inggris dan diprediksi akan kembali berlagak di Liga Champions musim depan. Sahabat pro-roki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!